Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Irlangga ya Hari ini Dapur Irlangga membagikan tutorial cara membuat tumis kangkung telur poyuh dan sosis ala restoran Sobat bisa menikmati masakan yang nikmat ini tanpa harus pergi ke restoran Karena dengan bahan yang sederhana bisa memanjakan lidah sendiri di rumah Nah Sobat yang penasaran dengan tumis kangkung telur poyuh dan sosis ala Dapur Irlangga Tonton videonya sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan tiga ikat sayur kangkung Ini saya menggunakan sayur kangkung cabut ya Langkah berikutnya, petik sayur kangkung, lakukan dengan cara yang sama sampai selesai Kemudian cuci bersih terlebih dahulu ya Bahan selanjutnya, saya menambahkan 12 butir telur poyuh Telur ini saya sudah rebus terlebih dahulu ya Sobat Kemudian kupas jangkang telur satu persatu Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai Bahan berikutnya, saya juga menambahkan 2 batang sosis rasa ayam Kemudian iris serong menjadi beberapa bagian Untuk bumbunya, siapkan 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Terasi secukupnya 15 buah cabai rawit 1 sendok makan saus tiram 4 sendok makan saus sambal Lada bubuk secukupnya Gula pasir secukupnya Kaldu bubuk atau kaldu jamur secukupnya Garam secukupnya Kemudian minyak goreng secukupnya Langkah berikutnya, iris tipis bawang merah dan bawang putih Untuk cabainya, iris serong ya Sobat Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, siapkan wajan Tuang minyak secukupnya Tunggu sampai minyak panas Lalu masukkan bumbu yang sudah diiris tadi Bersama dengan rasi secukupnya Tumis di atas api kecil Sampai berbau wangi dan matang ya Sobat Setelah bumbu matang Tuang air secukupnya Lalu masukkan irisan sosis dan telur puyuh Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya Berikutnya, tambahkan lada bubuk, saus tiram, saus sambal, kaldu bubuk, garam, dan gula pasir secukupnya Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata Koreksi rasa terlebih dahulu ya Sobat Setelah dirasa cukup pas Segera masukkan sayur kangkung Aduk-aduk sampai merata Aduk-aduk sebentar Setelah layu Segera angkat dan matikan kompornya Agar kangkung tetap hijau ya Sobat Segera angkat Nah Sobat Tumis kangkung telur puyuh dan sosisnya sudah jadi ya Siap didangkan bersama nasi yang masih hangat Semoga resep ini bermanfaat bagi Sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya Sobat